Pedang wucisan jilid 21. Betul, jawabin Hei Hong dengan satu anggukan kepala, tentunya kau ini yang bernama Tai Iteya. Hanya kau seorang yang berani berlaku sombong kepadaku. Manusia congkak memaki Tai Iteya. Manusia angkuh balas maka In Hei Hong. Rasakan pukulanku berkata Tai Iteya. Betul-betul ia menerjang In Hei Hong. In Hei Hong tidak mau kalah, dia juga bergeberak. Terjadilah pertempuran antara Tai Iteya dan In Hei Hong. Di saat ini Su Tuan bertindak tiga langkah, dengan suara yang sangat keras seperti guntur ia membentak. Hentikan pertempuran ini. Suara itu bagaikan guntur membelah angkasa, mengejutkan kedua orang itu. Akan tetapi tidak satu dari kedua orang itu yang mau berhenti. Su Tuan marah besar, dengan satu tangan saja, ia menyelak di tengah-tengah mereka. Tangan kanan memukul Tai Iteya, tangan kiri memukul In Hei Hong. Tai Iteya dan In Hei Hong tidak berani menangkis serangan Su Tuan ini, maka mereka pun terpisah. Terjadi kedudukan segitiga, di timur Su Tuan, di barat daya Tai Iteya, dan di tengah-tengah In Hei Hong. Su Tuan memandang ke arah Tai Iteya dan membentak, Hei, dimanakah sembunyikan Ie Hon Eng? Ie Hon Eng sudah hilang, acuh tak acuh si kakek serbab putih itu menjawab. Apa pandangan mati Su Tuan dirasakan menjadi gelap, Ie Hon Eng hilang? Mana mungkin Ie Hon Eng bisa lenyap, diculik orang, berkata Tai Iteya singkat. Su Tuan memperhatikan keadaan kakek tua serbab putih itu, dari cahaya mukanya, kata-kata dan keterangan tadi pasti bukan isapan jempol, tapi mungkinkah ia bisa percaya? Masa kan ada orang yang bisa menculik Ie Hon Eng dari bawah tangan Tai Iteya? Bukan, Su Tuan saja yang tidak percaya, In Hei Hong juga ragu-ragu, ia baru tahu Ie Hon Eng telah diculik oleh Tai Iteya, dan dari tangan Tai Iteya ada suatu golongan lain yang menculiknya pula. Siapa yang menculik Ie Hon Eng? Mungkinkah ada orang yang bisa mengalahkan ilmu kepandayan Tai Iteya? Tiba-tiba Su Tuan memancarkan suara geramannya. Tai Iteya, percuma saja kau menjadi ahli waris seorang manusia super tanpa tandingan seperti Tian Khao Chu, bisanya hanya menculik seseorang yang sangat lemah, kau tidak bisa menjamin keselamatannya, sehingga membiarkan orang menculiknya dari tanganmu, tidak tahu malu. Sinar metu Su Tuan seperti sinar metu harimau yang mau menerkam, hati Tai Iteya bergidik, tanpa disadari olehnya, ia telah mundur setengah tapak. Su Tuan menggeram lagi. Tidak kusangka, sebagai seorang locian pua, kau mempunyai kebejatan moral yang seperti ini. Wajah Tai Iteya juga berubah, ia membentak. Su Tuan, berani kau berlaku kurang ajar kepadaku? Kau apa? Kau hanya seorang binatang yang berkulit manusia, kau hanya seorang cecungluk yang menjatuhkan pamor guru sendiri, kau adalah seorang tua yang paling tidak tahu malu, kata-kata makian Su Tuan seperti meriam yang nyerocos terus. Tai Iteya juga menggeram marah, rambutnya berdiri tegak, seolah-olah landak putih, tubuhnya melejit dan kini menerkam ke arah Su Tuan. Kemarahan Su Tuan tidak berada di bawah kemarahan Tai Iteya, tentu saja bisa dimaklumi bahwa seorang yang mengetahui kekasihnya diculik orang, dan orang yang menculik ini tidak bisa mempertahankan keselamatan kekasihnya, sehingga membiarkan lagi diculik oleh orang lain, dua kali penculikan ini adalah disebabkan oleh keisengan Tai Iteya. Hal ini tentu saja semua kemarahan dijatuhkan kepada si kakek serba putih, pedangnya dilempar, dengan ilmu pedang terbang ia hendak melukai orang tua tersebut. Kedua orang itu sama-sama di bawah kekuasaan kemarahan. Angkara murka membakar hati masing-masing, di saat Tai Iteya menerkam, terlihat pedang itu berkelebat terlepas dari tangan Su Tuan, mengincar dirinya. Tai Iteya menggunakan sepasang telapak tangan kosong memukul Su Tuan. Dari sini tersembur sesuatu kekuatan tenaga dalam, membentur tajamnya pedang, terdengar suara gemuruh yang keras, ternyata pedang yang dilempar oleh Su Tuan juga digerakkan oleh tenaga dalam dan tenaga dalam Tai Iteya beradu. Si kakek serba putih terhuyung ke belakang. Su Tuan memainkan pedang maya nada, pedang itu terbang, dengan dikuasakan oleh tenaga dalam dari jarak jauh. Saking hebatnya kekuatan tenaga dalam Su Tuan, Tai Iteya terpukul mundur. Tai Iteya juga seorang jago lihai, ia terpukul mundur, tapi tidak menderita cedera. Sekali ia menggerakkan sepasang tangan memukul pedang. Su Tuan mengempos tenaga lekangnya, masih tetap meluncur ke depan. Terdengar lagi suara benturan kekuatan tenaga dalam Tai Iteya membentur kekuatan tenaga pedang dan lagi-lagi si kakek serba putih mundur ke belakang. Tapi ia tidak puas memukul lagi, terdesak ke belakang lagi, memukul lagi, dan terdesak ke belakang lagi. Walaupun demikian Tai Iteya masih tidak puas, dia kebal senjata, kekuatan tenaga dalamnya hebat sekali, memukul pedang itu berkali-kali, dengan menjatuhkannya. Sungguh sangat tidak masuk di akal sekali bila hal itu bisa terjadi. Tapi kenyataan tidak bisa dielakan. Hanya sebatang pedang di tengah udara. Dipukul terus-menerus oleh Iteya, yang terpukul pergi bukan pedang itu, hanya tubuh cak Iteya, yang terus terdesak ke belakang. Di sini telah terbukti betapa hebatnya tenaga dalam Su Tuan. Seorang jago tua berpakaian serba putih dan jenggot putih kontra sebatang pedang. In Hei Hang bisa turut menyaksikan ilmu kepandayan seperti itu, menonton beberapa saat hatinya memuji atas kehebatan dan kemajuan ilmu pedang Su Tuan. Memuji akan kehebatan tenaga dalam Su Tuan. Pertandingan itu begitu hebat, sepasang tangan Tai Iteya silih berganti memukul sebatang pedang yang berterbangan di udara. Tenaga dalam Su Tuan terlalu kuat, Tai Iteya mulai kewalahan. Tapi Tai Iteya bukan murid manusia super tanpa tandingan Tian. Kocu, bila ia menyerah begitu saja, secepat kilat, seret dia. Mengeluarkan pedang, dan dengan pedang di tangan, ketangkasannya bertambah. Kini dengan pedang itu, ia membentur pedang Su Tuan. Bila mana tadi Tai Iteya menggunakan tenaga dalamnya membentur pedang, tanpa menyentuh senjata tersebut. Kini ia tidak segan-segan lagi membuat kedua pedang itu beradu dan pedang Su Tuan yang terdesak mundur. Tentu saja, pedang Su Tuan dikerahkan dari jarak jauh, dan pedang Tai Iteya digerakkan dari dekat, langsung berada di bawah genggaman tangan Tai Iteya. Pedang yang dipegang tangan pasti lebih kuat dari pedang yang terlepas, pedang Su Tuan digerakkan dari jarak jauh, hanya mengandalkan tenaga dalam, tentu kalah tenaga. Berulang kali Su Tuan mengempos tenaga, tapi tidak berhasil perlahan demi perlahan, yang sudah pasti ialah pedang itu mundur ke belakang. Pedang terbangnya terdesak, perlahan-lahan sudah mendekati tangannya kembali. Su Tuan mengulurkan tangan, dan siap menyanggah pedang itu. Kegarangan Tai Iteya bertambah, kedudukan yang sudah mundur jauh, dibalikan lagi, terus-menerus ia memukul mundur pedang Su Tuan. Su Tuan bisa mengambil putusan cepat dengan sekali gerak, ia berhasil menggenggam gagang pedang, dan secepat itu pula ia membuat lingkaran kecil, diperkeras dan semakin lama semakin besar, terdengar lelatu api yang berkenkeringan, dibarengi oleh suaranya gemerincingan benda-benda logam yang pecah. Terjadi begitu saja, pedang Tai Iteya dipukul hancur menjadi berkeping-keping, dan bagaikan hujan saja, rontok jatuh di tanah. Hanya itulah kekuatan yang terakhir sesudah berhasil merontokkan pedang Tai Iteya, napas Su Tuan sendiri menjadi sengal-sengal, Tai Iteya terdesak dan ia lompat mundur ke belakang. Dua bayangan itu terpisah, Tai Iteya dan Su Tuan saling pandang, tapi terlebih-lebih kecewa lagi adalah Tai Iteya, karena di tangannya hanya tinggal gagang pedang. Wajah Tai Iteya menjadi pucat, ia sebagai seorang ahli waris Tian Khao Chu, jatuh di bawah tangan Su Tuan. In Hei Hang juga membelalakan mata, kekalahan Tai Iteya itu sungguh berada di luar dugaan, lebih berada di luar dugaan lagi ialah kekecewaan itu adalah yang sangat mengenaskan sekali. Betul-betul ilmu pedang maya nada terlalu hebat, walau berada di dalam tangan Su Tuan bisa saja menjatuhkan seorang murid manusia super tanpa tandingan. Su Tuan berhasil menenangkan gejolak hatinya, ia mengatur kembali peredaran jalan darahnya, dan di saat ini, segar bugar seperti sedia kalah, Bila ia mau dengan satu tusukan pedang, ia bisa membuat tamat riwayat hidup Tai Iteya. Tetapi ia tidak mengambil langkah seperti itu, ia menyimpan kembali pedangnya, apa gunanya membunuh Tai Iteya? Toh belum tentu Ie Hang bisa balik kembali. Su Tuan maju tiga langkah, mendekat Tai Iteya dan membentak. Lekas katakan, Ie Hang yang jatuh ke dalam tangan siapa biarawati jaya suara Tai Iteya sangat lemah. Lagi-lagi buah karya biarawati jaya. Sudah berada di dalam dugaan Su Tuan hanya golongan cerdik pandai itulah yang bisa menculik seseorang dari bawah kekuasaannya Tai Iteya. Kini urusan sudah tidak ada hubungan dengan Tai Iteya. Su Tuan membalikan badan, dengan langkah yang sangat lesu ia turun gunung. Ie Hang telah menyaksikan betapa hebat ilmu pedang maya nada yang digerakkan oleh Su Tuan, tidak mungkin ia bisa melawannya. Karena itu, ia mengundurkan diri dari persengketaan. Bercerita keadaan Su Tuan, setapak demi setapak, kakinya dirasakan sangat berat, di mana ia bisa mencari golongan biarawati jaya. Sedangkan golongan tersebut sangat misterius sekali. Su Tuan bersedih atas nasib sengsara yang menimpa seng kekasih. Angin utara bertiup keras, memukul-mukul baju Su Tuan, tapi tidak dirasakan, semua kejadian ini. Si pemuda berada di dalam kesusahan, pukulan batin yang lebih hebat jauh berada di atas pukulan-pukulan angin itu. Matahari di timur meluncur ke atas, dan akhirnya terbenam di arah barat. Su Tuan berjalan tanpa arah tertentu, maksudnya hendak kembali ke tempat di mana ia menjadi tawanan golongan biarawati jaya tadi. Tak mudah diketemukan golongan biarawati jaya adalah satu golongan yang sangat misterius sekali. Hanya mereka yang bisa menemukan jejak orang, sulit untuk orang menemukan jejaknya. Seseorang berlarian datang, dengan mengenakan pakaian warna belang seperti macan, itulah anak buah Hong Kiyokyong. Untuk sesaat Su Tuan menghentikan langkahnya dan memperhatikan kedatangan orang tersebut. Orang yang datang adalah sersan lima dari istana belang Hong Kiyokyong namanya Tiang San Hoa. Tiba di hadapan Su Tuan, Tiang San Hoa memberi hormat seraya berkata kepada pemuda itu. Ketua kami ada urusan penting yang hendak dirundingkan denganmu, silahkan saudara Su Tuan turut. Beritahu kepada ketuamu itu, bahwa aku ada urusan penting, tidak bisa hadir, berkata Su Tuan, ia menolak undangan. Urusan sangat penting, Tiang San Hoa memberi keterangan. Sudah ku katakan, berkata Su Tuan tidak puas, aku mempunyai urusan lain, tidak bisa hadir. Kedatanganmu membawa akibat besar, mati hidup nona bun berada di tanganmu itu. Di saat terakhir bun inghian berpisah, gadis itu pernah memberikan janji, ia bersedia menolong Su Tuan, bila si pemuda membutuhkan pertolongannya. Mengingat janji itu, mengingat keadaan diri sendiri yang belum tahu letak markas besar golongan Darawati Jaya, Su Tuan timbul harapan lain. Tiang San Hoa, berkata, mari ikut. Tanpa memberitahu di mana letak seng ketua, Tiang San Hoa membalikan badan, ia pergi melesat. Su Tuan belum tahu, di mana adanya Iehon Eng, ia juga tidak tahu, di mana adanya Bun Inhian. Karena itu lebih baik berkunjung kepada golongan Istana Belang dulu, mengingat kekuatan Hong Kio Kiong yang cukup besar, masih ada harapan ia mendapat berita tentang di mana letak markas besar golongan Darawati Jaya yang telah menculik Iehon Eng. Tiang San Hoa mengajak Su Tuan, akhirnya mereka tiba di depan sebuah goa. Silahkan masuk, berkata Tiang San Hoa. Apa nona Bun Inhian berada di dalam bertanya Su Tuan? Betul, berkata Tiang San Hoa tapi kebebasannya telah terganggu. Apa Su Tuan membelalakan matanya? Silahkan kau masuk, berkata Tiang San Hoa. Maka kau segera tahu. Su Tuan menggerakkan langkah kakinya memasuki goa tersebut. Keadaan ini berada di luar dugaan Su Tuan, apa yang telah terjadi dengan Bun Inhian. Mengapa ia mengundang dirinya? Dalam goa tersebut, seseorang tua yang mempunyai potongan badan tinggi besar dengan mengenakan pakaian warna kuning sedang membelakangi Su Tuan, Langkah kaki si pemuda segera menarik perhatian orang tua tersebut, ia membalikan badan. Berhadap-hadapan dengan Su Tuan. Tiang San Hoa memberi hormat, segera sirsan lima itu mengundurkan diri. Di dalam goa, kecuali orang tua berbaju kuning ini, tidak ada orang lain. Sesudah menunggu sampai Tiang San Hoa keluar meninggalkan goa, baru orang tua berbaju kuning itu berkata pada Su Tuan. Maafkan aku, terpaksa menggunakan nama keponakanku mengundang dirimu. Su Tuan tertawa, ternyata orang tua berbaju kuning ini adalah Paman Bun Inhian, tapi apa maksud undangannya? Baikkah? Burukkah? Aku pernah menerima Budi Nonabun, berkata Su Tuan. Bagaimana keadaannya? Baik-baikkah? Terima kasih, ia dalam keadaan sehat walafiat, berkata orang tua berbaju kuning itu. Apa maksud panggilan yang mengundang diriku bertanya Su Tuan? Orang tua berbaju kuning itu memandang Su Tuan beberapa saat, kemudian dengan sepatah demi sepatah ia berkata. Seperti apa yang kau tahu, golongan kami sangat mengutamakan disiplin keras, peraturan-peraturan sangat streng, tidak boleh dilanggar. Su Tuan tertawa, tidak menjawab dan juga tidak menolak kata-kata itu, hendak diketahui apa maksud tujuan yang sebenarnya dari kata-kata orang tua berbaju kuning itu. Orang tua itu segera berkata kepada Su Tuan. Keponakanku telah menduduki ketua istana Belang Hong Kio Kiong, tugasnya berat, dia wajib menarik pulang kembali kitab ilmu pedang maya nada, tapi kenyataannya tidak ia telah mengikat tali persahabatan denganmu, dan mengawalkan tugas berat itu, ini tidak mengapa. Tapi kedudukannya sudah mulai goyah, bila mana ia tidak berhasil mengambil pulang kitab ilmu pedang maya nada, ku kira ia bakal dicopot dari kedudukannya. Lagi-lagi soal kitab ilmu pedang maya nada. Orang tua berbaju kuning itu meneruskan pembicaraannya, sudah ku anjurkan kepada keponakanku itu, agar ia meminta, kembali kitab ilmu pedang maya nada kepadamu. Tapi ia berkepala. Batu, diakukuh, tidak mau melakukan tugas itu. Dia lebih suka meninggalkan kedudukannya, daripada dipaksa bertempur dengan dirimu. Su Tuan bersyukur kepada kepribadian Bun In Hian, syukur atas kerelaan hati dari ketua Hong Kio Kiong itu, bila mana Bun In Hian bersikeras, menggerakan orang-orangnya sudah tentu akan terjadi pertempuran-pertempuran yang lebih hebat. Kedalam tangan siapa terjatuhnya kitab ilmu pedang maya nada masih belum ditentukan, yang sudah pasti akan jatuh korban-korban, tidak sedikit jatuh pengorbanan yang harus diserahkan. Langkah Bun In Hian cukup bijaksana, dengan penolak pengembalian kitab ilmu pedang maya nada ia bisa mempertahankan jiwa beberapa orang-orangnya. Tapi hal ini bisa membawa akibat lain, ia bisa dicopot dari kedudukannya sebagai ketua, sesudah memberi keterangan yang panjang lebar, orang tua berbaju kuning itu memandang ke arah Su Tuan, hendak melihat bagaimana reaksi si pemuda. Untuk beberapa waktu, Su Tuan juga tidak menjawab, ia harus berpikir lama. Kami sangat membutuhkan kitab ilmu pedang itu, berkata si orang tua berbaju kuning. Bisakah saudara Su Tuan menyerahkan kepada kami? Kitab ilmu pedang maya nada sudah tidak ada, berkata Su Tuan. Dari mana saudara Su Tuan bisa meyakinkan permainan ilmu pedang maya nada? Orang tua berbaju kuning itu tidak percaya. Dari sebuah gua peninggalan Kong San Put Hai, orang tua berbaju kuning berpikir lama, dan soal ini ia harus mengambil keputusan yang tepat. Bisakah saudara Su Tuan memberikan catatan ilmu pedang itu? Aku masih mempunyai urusan, berkata Su Tuan. Di lain hari, mengingat muka terangnya nona Bun In Hian, dan kemungkinan, aku bisa membuat satu catatan yang baru, dan diserahkan kepada kalian, tapi bukan ini waktu berkata Su Tuan. Baiklah orang tua berbaju kuning itu akhirnya mengalah kami membutuhkan catatan-catatan itu. Setelah berkata, orang tua berbaju kuning segera memanggil keluar. Lekas antar tamu kita. Segera muncul sersan lima Tiang San Hoa menghormat kepada Su Tuan dan berkata, silahkan. Mengikuti Tiang San Hoa, Su Tuan meninggalkan gua itu. Ia tidak berhasil menemukan Bun In Hoan tapi kesulitan-kesulitan itu belum selesai sampai di situ. Su Tuan melanjutkan perjalanan seorang diri. Kemana ia hendak mengambil arah tujuan. Mengingat keadaan golongan biarawati jaya yang masih misterius itu, hari menjadi pagi kembali. Setapak demi setapak, Su Tuan melanjutkan perjalanan. Angin utara masih bertiup kencang, seolah-olah marah kepada dunia yang tidak adil. Seseorang berlari datang, dengan keadaan sempoyongan, menuju ke arah Su Tuan, dikala si pemuda mementangkan matanya besar-besar. Ia mengenali orang itu, itulah pendekar Raja Wali Emas Kie Eng. Cepat-cepat Su Tuan menyongsong kedatangan Kie Eng, dan bertanya kepadanya, Cian Pue, kan mengapa? Kie Eng sangat lelah sekali, dan ia berteriak girang. Kau Su Tuan. Su Tuan menganggukan kepala, dengan girang Kie Eng berkata, syukur akhirnya aku bisa menjumpai dirimu. Bagaimana Cian Pue berada di tempat ini bertanya Su Tuan. Kau menderita luka. Kie Eng menyedot napasnya dalam-dalam ia berkata, aku sedang mencari dirimu. Ada urusan apa berkata Su Tuan. Golongan Biarawati Jaya telah merusak tempat kediamanku. Golongan Biarawati Jaya telah melukai Wee Biao. Lagi-lagi golongan Biarawati Jaya, betul-betul golongan yang sangat istimewa. Aku juga selalu diganggu oleh mereka, berkata Su Tuan. Bahkan, Ie Han Eng juga jatuh ke dalam tangan mereka, kini aku hendak mencari tahu, di mana letak sarang mereka itu. Ah-ah-ah-ah. Ie Han Eng jatuh ke dalam tangan mereka, betul. Baik, dalam hal ini, pertemuan kita sangat kebetulan. Hanya aku yang bisa memberitahukan, di mana letak sarang Yara Wati Jaya itu. Di mana berteriak Su Tuan Girang. Tapi kau harus berhati-hati, berkata Kie Eng, tempat itu bukanlah tempat yang mudah didatangi. Kecuali Kong San Put Hei, belum pernah ada orang kedua yang bisa memasuki sarang Yara Wati Jaya tanpa jiwa kembali. Kau harus berhati-hati. Ternyata Kong San Put Hei pernah bentrok dengan golongan Yara Wati Jaya, hal ini mengirangkan Su Tuan, apalagi mengingat bahwa Kong San Put Hei itu tidak mati di dalam markas besar golongan Yara Wati Jaya. Mengapa ia harus takut, sedangkan ilmu kepandainya tidak berada di bawah Kong San Put Hei? Lekas katakan, di mana letak sarang mereka itu, berkata Su Tuan. Dari sini kau berganti arah ke arah barat, Kie Eng memberi keterangan 500 li. Kemudian di sana terdapat sebuah gunung, sarang Yara Wati Jaya terletak dalam gunung itu. Di atas puncak gunung terdapat sebuah kelenteng, namanya kelenteng Yara Wati Jaya inilah sarang mereka. Terima kasih. Aku harus segera pergi ke tempat itu, berkata Su Tuan, ia hendak melejitkan diri meninggalkan Kie Eng. Tunggu dulu, berteriak Kie Eng. Ada apa lagi? bertanya Su Tuan. Tempat ini hanya aku yang tahu, tapi bukan maksudku untuk menjerumuskan dirimu, pesanku sekali lagi ialah berhati-hatilah. Terima kasih, berkata Su Tuan. Dengan satu lejitan kaki, ia meluncur dan meninggalkan Kie Eng. Apalagi langkah yang harus dilakukan, kecuali mendatangi sarang Yara Wati Jaya itu. Iehon Eng telah menjadi tawanan orang-orang golongan Yara Wati Jaya, Su Tuan wajib memberi pertolongan dan pertolongan itu harus diberikan. Segera, tidak menunggu-nunggu lagi. Su Tuan menuju ke arah tempat yang sudah diberitahu oleh Kie Eng. Su Tuan berlari dengan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Kie Eng. Betul. Di tempat itu terdapat sebuah gunung sangat tinggi sekali, puncaknya menjulang sehingga seperti mau menembus sawan. Su Tuan berpikir, inilah puncak yang menjadi sarang besar markas Yara Wati Jaya. Untuk mengumpulkan semangat, Su Tuan tidak segera menaiki tempat itu. Ia duduk bersilah, mengatur peredaran jalan darahnya, agar bertambah kuat bertambah sehat. Su Tuan harus membuat satu kekuatan tempur yang terberat, bukan suatu mustahil, bahwa golongan Yara Wati Jaya itu mengumpulkan jago-jago undangan untuk menghadapi dirinya. Satu jam kemudian, Su Tuan berhasil memulihkan tenaga-tenaga yang susut itu, kini ia mulai menaiki puncak. Su Tuan sangat berhati-hati. Bila mana golongan Yara Wati Jaya itu bisa memancing banyak jago-jago yang mau diadu domba dengan dirinya, tentu melepas banyak matumata, dan matumata itu tersebar di seluruh pelosok, tidak terkecuali di sekitar daerah mereka. Tiba di lereng gunung, Su Tuan menoleh ke belakang, rasa terkejutnya tidak kepalang, satu bayangan putih meluncur datang, kecepatannya seperti awan, gesit sekali, dan di dalam sekejap matu bayangan itu telah terpeta jelas, itulah si kakek serbab putih Ta Iteya. Ta Iteya sudah menyusul tiba, memandang ke arah Su Tuan sebentar kakek ini berkata, Eh, kupingmu cukup panjang juga, Hi, baru saja aku mendapat berita tentang letak sarang markas besar golongan Darawati Jaya di tempat ini, kau sudah tiba lebih dahulu dariku. Su Tuan terkejut, ternyata Ta Iteya juga hendak menyatroni Darawati Jaya, tapi karena adanya permusuhan ini, Ta Iteya memburu satu tujuan, mereka bisa menjadi kawan bukan lawan. Jatuhnya Iehoneng ke dalam golongan Darawati Jaya, diambil alih dari tangan Ta Iteya. Sedikit banyak, si kakek putih wajib bertanggung jawab. Kehadiran Ta Iteya di tempat ini tentu hendak menolong Iehoneng. Su Tuan juga hendak menolong Iehoneng. Karena itu mereka mempunyai kedudukan yang sama, bermusuhan dengan Darawati Jaya. Dari mana kau tahu, bahwa golongan Darawati Jaya menempati gunung ini bertanya Su Tuan. Inilah rahasia, berkata Ta Iteya. Hei, lihat jari Su Tuan menunjuk ke arah bawah. Di saat tadi, karena kedatangan Ta Iteya, Su Tuan membelakangi puncak gunung, dan menghadapi bawah, di sana meluncur lagi satu bayangan hijau, cepat sekali, arah tujuannya adalah tempat mereka berada. Sebentar kemudian bayangan hijau itu pun tiba. Bukan lainnya adalah si Jagotong Hei In Hei Hong. Memandang kepada Su Tuan dan Ta Iteya, dengan sikapnya yang sangat dingin In Hei Hong berkata, Eh, kalian juga sudah tiba seperti apa yang kita tahu. In Hei Hong ini juga mempunyai sedikit hubungan dengan Iehoneng. Bila tidak hadirnya Su Tuan di tengah-tengah mereka, besar kemungkinan bahwa ia telah memperistri gadis itu. Karena ada ketetapan dari kakek moyang Iehoneng dan Su Tuan yang menjodohkan mereka berdua. Dan ditambah persepakatan dari Iehoneng dan Su Tuan mereka tidak menolak perjodohan itu, In Hei Hong disisihkan. Menolong Iehoneng. Dimisalkan ia berhasil menolong Iehoneng, tanpa bantuan Su Tuan, siapa tahu, dikemudian hari gadis itu bisa berbalik, dan cinta lagi kepadanya. Inilah harapan In Hei Hong, maka begitu ia mendapat berita tentang adanya puncak gunung di mana adanya Irawati Jaya bermukim, segera ia datang tiba. Kedatangan In Hei Hong hanya terlambat beberapa waktu dari kedatangan Su Tuan dan Ta Iteya. Hati Su Tuan tercekat, dimisalkan betul informasi yang diberikan itu tidak salah, golongan Irawati Jaya mengambil sarang besar di atas puncak ini, dari mana Ta Iteya dan In Hei Hong tahu. Mungkinkah suatu perangkap bagi mereka? Di saat Su Tuan sedang berpikir, tiba-tiba datang suara pekikan burung, tepat di atas kepala mereka, dari sana berlompat turun seorang, dengan tertawa berkakakan orang tua itu berkata, masih ada kau. Munculnya orang penunggang kuda itu sangat menenangkan In Hei Hong, segera ia memberi hormat dan berkata, mengapa Su Heng baru tiba? Ternyata orang yang baru datang adalah Ho Atai, Su Heng In Hei Hong. Aku sedang membuat penyelidikan, berkata Ho Atai keadaan seperti ini sangat sulit sekali, kemanakah kepergian mereka itu? Su Heng tahu pasti, bahwa mereka menempati puncak ini bertanya In Hei Hong. Pasti membenarkan Ho Atai, tidak salah lagi, mari kita terjang saja, mengajak In Hei Hong. Tunggu dulu, berkata Ho Atai, siapakah kedua orang ini? Orang tua ini adalah Ca Ite Ya, memperkenalkan In Hei Hong sambil menunjukkan ke arah kakek serba putih, dan inilah su tuyan pemuda gagah yang disohor-sohorkan semua orang, ia menunjuk ke arah jago kita. Hem, terdengar suara dengusan hidung Ho Atai. Murid manusia tanpa tandingan Tian K.H.O. Chu. Betul, jawabin Hei Hong. Atas sikap Ho Atai yang seperti itu, Ta Ite Ya sangat tidak puas, ia berkata, tidak kusangka, di dalam waktu yang bersamaan, aku bisa menjumpai jago Tong Hei sekaligus. Hati su tuyan sedang memikir-mikir, dari mana berita tentang sarang markas besar biarawati jaya? Mengapa Ta Ite Ya tahu? Mengapa In Hei Hong tahu? Mengapa Ho Atai tahu? Di sini mereka telah berkumpul empat orang, semua terdiri dari jago kelas satu, maksud tujuan su tuyan ialah menolong Ie Hon Eng, ia tidak boleh didahului oleh mereka. Karena itu, menggunakan kesempatan di antara In Hei Hong, Ho Atai dan Ta Ite Ya berbicara, sepasang kaki su tuyan meluncur ke arah puncak gunung. Terdengar suara Ho Atai yang bergerak. Jangan lari. Kaki jago Tong Hei itu pun melejit menyusul ke arah su tuyan. In Hei Hong dan Ta Ite Ya juga tidak tinggal diam, mereka menyusul di belakang. Su tuyan, Ho Atai, In Hei Hong dan Ta Ite Ya, susul menyusul menuju ke arah puncak gunung Yarawati Jaya. Puncak ini sangat tinggi sekali, kini mereka seperti berada di atas awan, semua dunia berada di bawah kaki mereka. Keempat jago itu sedang berlomba-lomba mendahului lawan masing-masing, mereka hendak tiba lebih dahulu di atas tempat tersebut. ILM usilat empat orang tersebut memang setaraf, di dalam saat yang hampir bersamaan, mereka tiba di atas puncak, di sana terbangun dengan megah sebuah kelenteng dengan nama besar tertulis, Yarawati Jaya. Inilah kelenteng Yarawati Jaya. Su tuyan, Ho Atai, In Hei Hong dan Ta Ite Ya berbaris, mereka memuji keindahan kelenteng Yarawati Jaya. Sungguh menakjubkan, terlalu indah, empat orang itu sudah melupakan dendam masing-masing, dengan tujuan maksud menolongi Eon Eng. Dan mengagumi keindahan kelenteng Yarawati Jaya. Su tuyan masih berpikir, mengapa tidak ada orang yang membuat penyebutan? Mungkinkah Yarawati Jaya takut kepada mereka? Tidak mungkin. Yarawati Jaya tidak berkepandaian silat, tapi otak mereka lebih tajam dari pedang dan golok, siasat mereka lebih lihai, tidak sedikit dari jago-jago silat nomor satu dikalahkan olehnya. Di antaranya para pecundangnya terdapat juga su tuyan dan ta ite ya. Kedatangan su tuyan, a ite ya, Hoatai dan In Hei Hang ke tempat itu pasti tidak lepas dari penilaian Yarawati Jaya, mengapa tidak ada penyebutan? Su tuyan, berteriak Hoatai, berani kau tidak memandang mataku lagi? Mengapa kau lari begitu saja? Su tuyan tertawa-tawar, ia berkata, kata-katamu ini lebih baik di ucapkan nanti saja, sesudah kita berhasil menolongi Eon Eng. Betul, In Hei Hang setuju, yang penting kita menolongi Eon Eng dulu, sesudah itu kita boleh bertanding lagi. Ta ite ya juga setuju, ia berteriak girang. Aku setuju. Su tuyan berkata, kelenteng Yarawati Jaya ini bukan kelenteng biasa, ku kira kita harus berhati-hati. Huh, terik Hoatai, kau takut? Biar aku yang maju lebih dahulu. Betul-betul Hoatai menggerakan kakinya meluncur ke arah kelenteng itu, mendorong pintu dan ternyata pintu pun tidak terkunci, segera membuka lebar-lebar, Hoatai sudah memasuki kelenteng tersebut. Gerakan Hoatai disusul oleh gerakan In Hei Hang. Su tuyan dan Ta ite ya juga tidak mau kalah, mereka pun menyusul di belakang kedua orang itu. Di dalam kelenteng, Hoatai berkata kepada tiga orang. Belum lama aku melihat bayangan orang, tapi cepat, mereka sudah lenyap mendadak. Karena adanya bayangan-bayangan misterius yang disebutkan oleh Hoatai tadi, keempat orang bergabung kembali mereka tidak berani lancang-lancang bergerak, mengingat Yarawati Jaya yang lihai. Api penerangan terpasang di sekitar kelenteng itu, di meja sembah yang terdapat dua lilin besar, masih menyala, ini suatu tanda bahwa kelenteng terpelihara sangat bersih. Ada penghuninya, tapi keempat orang ini sudah memasuki kelenteng, tanpa ada penyambutan. Tidak seorang pun yang menampilkan diri untuk menyambut keempat tamu itu. Hoatai mengeluarkan suara dengusan, katanya, EI, apa-apa ini, biarawati Jaya? Mengapa tidak ada satu bayangan muncul? Su Tzu Yan memeriksa tempat itu, di depan suatu patung yang besar. Ia menampak perubahan dengan mengeluarkan suara kaget. Ia berkata, Eh, mengapa ada lubang? Betul. Di bawah patung besar itu, terdapat suatu celah lubang, tidak terlalu besar. Tapi cukup memberi bukti, bahwa patung itu bisa digeser, itulah pintu rahasia untuk memasuki ruangan di bawah tanah. In Hei Hong, Hoatai dan Ta Ite Ya juga melihat adanya kecurigaan-kecurigaan itu, mereka mengemukakan pendapat. Inilah pintu untuk menuju ke ruangan di bawah tanah, mereka telah melarikan diri. Tentunya melalui jalan ini. Belum tentu, mungkin suatu tipu muslihat betul, mungkin perangkap. Biar Rawatijaya tidak berkepandaian silat, mengapa harus takut kepadanya? Betul. Terjang saja. Kita harus berhati-hati, ku kira sengaja biar Rawatijaya memasang perangkap ini. Mengatur kita memasukinya. Kau takut? Siapa yang takut? Kau yang takut? Bagus, kita empat orang, tidak ada yang takut, mari masuk bersama. Betul tidak mungkin mereka bisa lari jauh, mari masuk bersama. Mereka berdebat sekian lama, tanpa ada reaksi dari orang-orang yang mendiami ke lenteng Rawatijaya. Mereka takut kepada kita, berkata Hoa Tai. Biar aku In Hei Hang yang masuk lebih dahulu, berkata Jagotong Hei ini. Ia menggeser patung, dan di mana terdapat sebuah lubang, langsung masuk ke dalam. Gerakan In Hei Hang disusul oleh gerakan Tai Ite Ya, ia juga sudah berjalan turun. Di belakang mereka, Su Tuyang dari Hoa Tai juga turut serta. Keempat jago istimewa kelas satu, mulai memasuki perangkap. Biara Rawatijaya. Lubang di bawah patung adalah lubang rahasia. Di sana terdapat undakan batu yang menurun, Hoa Tai, In Hei Hang, Su Tuyang, dan Ta Ie Ya saling susul menuruni tangga-tangga itu. Tidak ada keistimewaan dari tangga-tangga tadi, poh mereka sangat berhati-hati, berjalan terus seperti itu, semakin lama semakin menurun ke bawah. Su Tuyang pernah merasakan kehebatan golongan Biara Rawatijaya, golongan itu menawan dirinya tanpa pengontrolan orang, menempatkan seekor burung hantu sebagai penjaga, inilah keistimewaan golongan Biara Rawatijaya. Lebih istimewa lagi, Kero mengundang keempat tamu jago kelas satu ini datang. Kelenteng Ya Rawatijaya kosong, tidak ada penyambutan. Mereka telah memasuki ruangan rahasia di bawah tanah, tangga-tangga yang menurun masih panjang, tidak ada reaksi lain. In Hei Hang hilang kesabaran ia berkata, Sampai dimanakah kita hendak dibawa ke tempat ini? Ta Ie Ya tertawa berkakakan, katanya, berapa lihaipun kepandayan Ya Rawatijaya mungkinkah takut kepadaku, kita berempat adalah jago-jago tanpa tandingan, siapa yang bisa melawan tenaga gabungan kita? Tanggura-tangga itu mulai menjadi serong, menurun sehingga 45 derajat. In Hei Hang menoleh ke samping kanan dan kiri, ia mengerutkan alisnya. Suasana di dalam terowongan di bawah tanah itu terasa agak panas, semakin lama semakin panas, keadaan ini sangat dirasakan sekali oleh keempat orang yang bersangkutan. Ta Ie Ya mulai bergumam permainan apa yang hendak dilakukan oleh biarawati jaya ini. In Hei Hang berkata, biarawati jaya hendak menggunakan sesuatu, tentunya tipu muslihat lihai. Betul berkata Su Tuyang. Mereka tidak bergemerak, tapi gerakan mereka harus dihadiri dengan hati-hati sekali. Ho Atai berkata, aku tidak habis berpikir, dengan care apa mereka hendak menghadapi kita. Su Tuyang berkata, dimisalkan mereka menggunakan air menyergap kita di bawah terowongan tanah ini, bagaimana? Di saat ini hawa panas semakin merangsang sekali, terlihat cahaya kuning keemas-emasan berkilat-kilat menerjang mereka, hawa panas itu bergelombang datang. Kulit-kulit keempat orang itu seperti terbakar, seolah-olah diterjang api. Sebelum mereka paham apa yang terjadi, tiba-tiba segulung cairan yang mendidih menggulung-gulung datang, menerjang ke arah mereka. In Hei Hang adalah orang yang terbelakang, ia segera berteriak kaget. Amas murni yang sedang dicairkan. Kata-kata peringatan In Hei Hang itu betul. Ternyata Biarawati Jaya telah mengundang keempat jago kelas satu itu memasuki terowongan di bawah tanah. Dari atas, mereka mencairkan emas murni, dan dituangkannya emas murni itu ke dalam terowongan di bawah tanah. Hawa panas adalah akibat dari terjangan cairan-cairan emas murni itu. Berjalannya cairan emas murni sangat lambat, tapi hawa panas itu telah merangsang lebih dahulu. Sut Huyang berteriak, mundur. Tempat di dalam yang begitu sempit, kemana mereka harus mengundurkan diri? Bersama dengan itu, terdengar suara ngedu beruk, jalan mundur keempat orang itu pun tertutup, sebuah besi besar telah jatuh menurun membuntukkan jalan asal semula. Mereka berada di dalam keadaan terjepit. Di depan telah mendapat pengecoran emas murni yang kuning ke emas-emasan. Di belakang telah diganjil besi berat. Sereet, Sut Huyang mengeluarkan pedang, inilah reaksi refleks dari seseorang yang berkepandayan. Dikala mereka hendak mundur, terdengar suara gemuruh yang menggelegar, lain benda di belakang besi hitam penutup jalan jatuh lagi lepas berlapis perangkap Yarawati Jaya mulai bekerja. Mereka telah masuk ke dalam perangkap Yarawati Jaya. Ruang rahasia di bawah patung besar itu adalah satu jalan untuk melarikan diri, mengetahui bahwa keempat jago-jago itu tidak mudah dihadapi Yarawati Jaya mengosongkan kelenteng mereka. Dengan care-care, tertentu, mereka telah mengatur siasat. Di lain lorong jalan rahasia itu telah tersedia cairan emas murni yang dipanaskan. Jika cairan-cairan emas murni ini dituangkan ke dalam jalan tersebut, berbarengan sesudah membuntukkan jalan belakang Suthuyan semua. Suthuyan telah mengeluarkan pedang, dan ketika lawannya pun sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Mereka bingung dan khawatir dengan care bagaimana mereka menghindari terjangan cairan emas murni itu. Hawa panas merangsang semakin hebat, hanya hawa panas itu sudah cukup untuk mematikan seseorang, bila mana mereka tidak memiliki ilmu tenaga dalam yang hebat. Suthuyan, In Hei Hong, Hoa Tai dan Ta'i Ea empat orang telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh biarawati jaya. Mereka memasuki ruangan rahasia di bawah tanah, dan dikala hendak menembus ke jalan keluar dari tempat itu, dari atas jalan. Keluar dicurahkan emas murni yang mencair, sedangkan jalan balik mereka sudah dibuntu oleh besi berat. Cairan emas murni masih mengalir terus, sebagian dari mereka ada yang mempeku, tapi masih menggelinding. Hawa beku mas murni itu tidak mudah. Maka diambil oleh golongan biarawati jaya untuk menekan keempat musuh mereka. Masing-masing keempat orang itu telah mengeluarkan pedang, tapi jurusannya tidak sama-sama. Suthuyan, In Hei Hong, dan Ta'i Ea berusaha menekan datangnya mas murni. Hoa Tai menghadapi jalan kembali, membelakangi ketiga orang tadi. Dikala cairan mas murni itu menggelinding turun, cairannya emas kekuning-kuningan memercik gemilauan, hingga menyinari wajah-wajah dari orang-orang di tempat itu. Suthuyan, Ta'i Ea, dan In Hei Hong berusaha menekan berat turunnya mas murni tersebut, semakin lama semakin memberat, inilah suatu tanda, bahwa di atas mereka mas murni masih dicairan turun terus. Yang beruntung bagi ketiga orang itu ialah beratnya mas murni agak berat, sangat lambat sekali, dan dikala hendak mendekati mereka, sebagian dari mas-mas itu sudah mebeku lagi. Sehingga tidak seperti cairan air panas, yang langsung bisa menerjang apa yang bisa ditempuh olehnya. In Hei Hong mengeluh. Tidak kusangka, biar Rawatijaya menggunakan kera-kera yang seperti ini. Di belakang mereka, Hoa Tai berkata, Tidak kusangka, pasti golongan biar Rawatijaya mempunyai kera-kera tersendiri. Hoa Tai bertopang dagu, membiarkan ketiga orang itu menahan meluncur turunnya cairan emas murni. Menyaksikan sikap Hoa Tai yang mau menang sendiri, Aiea tidak puas, mereka berempat berada di depan ambang pintu kematian tapi hanya tiga orang yang berusaha. Hoa Tai berpeluk tangan, tidak mau, dengan mendengusia berkata, Huh, percuma saja kau jadi murid Kieto Jin, ternyata begitu takut mati. Hoa Tai berkata, Kita orang segera mati, apa guna aku membantu kalian bertiga? Tidak guna bukan? Aiea tidak bisa melakukan banyak perdebatan, tenaganya harus dicurahkan menjaga turunnya emas murni itu. Hawa udara di tempat mereka sangat pekat, cairan emas murni itu membawa rangsangan yang lebih hebat, sehingga memanaskan kulit tubuh mereka seperti dipanggang di atas api. Sut Huyang sedang mengerahkan semua tenaganya, bertahan untuk melawan datangnya cairan-cairan emas murni. Mengikuti pembicaraan mereka, hatinya menjadi lesu, apa yang diucapkan oleh Hoa Tai memang sangat beralasan, mereka segera mati, inilah kekecewaan. Terbayang dihadapannya wajah yang sangat mengesankan Ie Hon Eng yang lemah gemulai, Chin Wee yang nakal berandalan, Jie Cheng Peng, Bun In Hian, dan banyak lagi wajah-wajah yang tidak asing. Adanya lamunan-lamunan yang mengekang pikiran Sut Huyang tadi, mengurangi tenagasi pemuda, tekanan cairan emas murni yang dituang dari atas masih membeku terus, turun hebat lebih keras. Tai Ie dan In Hei Hang juga tidak mempunyai pegangan yang kuat, melemahnya kekuatan ketiga pedang itu mengakibatkan lain kejadian, mas murni segerangan jeloh, turun ke bawah dan hendak menggencet semua orang yang berada di tempat itu. Sut Huyang, In Hei Hang dan Tai Ie terkejut, reaksi mereka sangat cepat, lamunan dan rasa ketidakpuasan disertai dengan keputusasaan itu dibuang segera, daya refleks mereka cukup cepat, tenaga yang memegang pedang ditambah, dan menekan turunnya cairan emas. Mas murni berhasil ditekan naik, hanya sedikit, tapi cukup menambah pernafasan. Ketiga orang itu saling pandang, wajah mereka begitu murung sekali, kekuatan hidup dari seorang manusia tetap ada, mereka tidak mau memasrahkan diri kepada nasib, mereka tidak mau menyerah kepada takdir, mereka berusaha menahan datangnya maut yang ditunggangi oleh cairan-cairan mas murni. Sut Huyang sakit hati kepada Hoa Tai, karena jago itu tidak mau membantu usaha mereka, segera ia berteriak. Hoa Tai, mengapa kau berpeluk tangan maksudmu berkata Hoa Tai dingin. Di dalam keadaan yang seperti ini, kita harus bersatu padu, berkata Sut Huyang. Mengikuti pembicaraan Sut Huyang dan Hoa Tai, hati Tak Ieya menjadi marah, atas sikap yang diperlihatkan oleh kawan seperjuangan itu, Tak Ieya memang tidak puas, di saat ini pedangnya ditarik pulang, seret mengancam Hoa Tai. Tidak takut mati. Nah terima seranganku ini demikian Tak Ieya berkata sambil menyerang ke arah Hoa Tai. Bergantinya pedang Tak Ieya membawa akibat lain, Mas Murni bermunkratan, hampir saja mengenai beberapa orang. Sebelum itu, tiga pedang bertahan menaikkan Mas Murni ke atas, dicabutnya pedang Tak Ieya berarti kehilangan satu kekuatan, hanya dengan kekuatan Sut Huyang dan In Hei Hang cukup untuk mempertahankan diri, bobot berat Mas Murni itu menekan turun beberapa senti. Hoa Tai membuang diri ke samping, serangan Tak Ieya sungguh-sungguh berada di luar dugaan. Hampir saja ia terluka. Beruntung gerakannya gesit, hingga tidak mengalami cedera. Maksud Hoa Tai yang berpeluh tangan adalah membiarkan ketiga orang itu bertahan sedapat mungkin, menunggu sampai Mas Murni itu membeku, maka ia masih mempunyai tenaga penuh dan itu waktu dengan menggunakan pedangnya, membobol Mas Murni, meninggalkan tempat itu. Karena adanya pikiran yang serakah seperti ini, dengan demikian Hoa Tai tidak mau mengeluarkan tenaga. Pengunduran diri Tak Ieya berakibat besar, segumpalan Mas Murni jatuh menekan Sut Huyang dan In Hei Hang menjadi kaget, masing-masing bertahan sedapat mungkin, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Tak Ieya. Dada Sut Huyang dirasakan sangat serak, sulit untuk bernafas, demikian juga In Hei Hang, hanya tenaga dua orang ini, mana mungkin bisa mempertahankan diri lagi. Keadaan yang seperti itu tidak lepas dari penilaian Tak Ieya, ia menjadi kaget, In Hei Hang dan Sut Huyang bukanlah seorang kawan akrab, toh mereka bisa bekerja sama dua mempertahankan jiwa dan gencetan Mas Murni yang dicairkan itu. Tak Ieya meninggalkan Hoa Tai mengayun pedang dan menahan turunnya cairan Mas Murni lagi, ia membantu Sut Huyang dan In Hei Hang mereka berada dalam keadaan terjepit. Beban yang menekan Sut Huyang dan In Hei Hang menjadi agak ringan. Hoa Tai, berkata Tak Ieya, jangan kau mempunyai pikiran yang jahat, untuk menunggu bekunya cairan Mas Murni, harus memakan waktu 12 jam. Di dalam 12 jam itu, besar kemungkinannya kami bertiga tidak bisa bertahan, kami bertiga kalah kekuatan. Kami bertiga mati, dan sesudah kami mati boleh. Dibayangkan sendiri, siapa yang akan menahan turunnya cairan Mas Murni? Mungkinkah kau bisa hidup sendiri? Hoa Tai memang mempunyai rencana lain, ia berkata, tidak ada yang melarang kalian menahan turunnya cairan Mas itu. In Hei Hang tidak sependapat dengan pendirian Seng Su Heng, tapi ia sulit untuk mendebatnya sampai di sini, ia tidak bisa lagi, tidak bicara, teriaknya. Su Heng, lebih baik kau membantu usaha kami. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hoa Tai harus berpikir lama, seperti apa yang Tak Ieya sudah kemukakan, menunggu cairan Mas Murni itu harus memakan 12 jam, mungkinkah mereka bertiga bisa bertahan selama itu? Bila tidak ada tiga orang yang menahan kekuatan dari atas, ia sendiri pun terjepit mati. Untuk meloloskan diri dari jepitan-jepitan ini, Hoa Tai mengayun pedang, tapi tidak membantu usaha dua orang itu yang menahan turunnya cairan Mas, itu hendak kembali ke jalan pertama, menuju ke arah besi berat yang membuntukkan jalan belakang. Terdengar suara berdesis yang sangat panas, besi itu pun tidak mudah ditembus, dan hawa panas menyerang dirinya, wajah Hoa Tai berubah, kini ia maklum apa yang rencana biarawati Jaya sudah gunakan. Ternyata jalan mundur mereka pun sudah dibekukan, tentunya ada cairan Mas Murni pula yang tertahan di belakang besi berat itu. Tidak mungkin Hoa Tai mencari jalan mundur. A.I.E.A. bisa menyaksikan apa yang diperbuat oleh Hoa Tai. Maka ia berkata, Nah, bagaimana rencanamu? Pikiran Hoa Tai sudah mulai menjadi kusut, kini ia menusuk dua kali, tanpa hasil, mau tidak mau, ia membantu usaha ketiga orang itu, menahan turunnya cairan Mas Murni dari atas, In Hei Hang memberi bujukan halus, Su Heng, mati hidupnya manusia berada di dalam takdir, tapi kita harus berusaha, sedapat mungkin kita berusaha, dalam keadaan yang seperti ini, lebih baik kita bersatu. Empat jago kelas satu menahan turunnya cairan Mas Murni yang dituangkan dari atas, inilah rencana jahat dari biarawati Jaya. Dengan adanya tambahan tenaga ini, Su Tuyang, In Hei Hang dan Ta Ea bisa meringankan beban, dengan tenaga empat orang, tentu saja lebih ringan, bila dibandingkan dengan tenaga tiga orang tadi. Sayang sekali, Su Tuyang bertiga sudah bertahan terlalu lama, tenaganya sudah mulai kurang, keringat mulai membasai tubuh-tubuh mereka itu. Hoa Tai sudah memberi bantuan, maka tenaga mereka menjadi empat orang. Tapi cairan Mas Murni yang dituang dari atas lubang itu masih mengilar terus, semakin lama semakin berat, hal ini dirasakan oleh empat orang yang bersangkutan. Biarawati Jaya masih menuang terus cairan Mas. Cairan Mas yang di bawah mulai membekuk, tapi yang di atas diruang terus dan mencairkan sebagian lagi Mas Murni yang membeku. Bertambahnya cairan Mas Murni itu bisa dirasakan sekalian oleh keempat yang bersangkutan dan mereka bertahan lagi beberapa waktu, tidak ada tambahan berat baru, bobot berat itu sudah terbatas. Mereka menjadi girang, tentunya biarawati Jaya di atas mereka telah kehabisan Mas Murni, dan hanya terbatas pada jumlah-jumlah tertentu. Beban itu tidak bertambah lagi. In Hei Hang dan Su Tuan saling pandang, mereka mengeluarkan suara gembira. Tai Ea dan Hoa Tai juga bisa merasakan, bobot berat Mas Murni yang jatuh dari atas itu tidak bertambah lagi. Dengan satu isyarat bersama, empat pedang mereka dijunjung ke atas, dan itulah tenaga gabungan, maka gumpalan Mas Murni tertekan ke atas. Tai Ea berteriak girang bagus, mari kita tekan terus ke atas, Su Tuan maklum, hal itu bukan saja pekerjaan yang mudah. Tapi mereka harus berdaya, bersama-sama dengan segera menekan ke atas lagi. Keadaan seperti itu tidak ubah seperti pompa. Sebelumnya bila mana cairan Mas Murni membutuhkan jalan lubang itu, menekan ke bawah, kini ditarik lagi ke atas, maka hawa udara pun tersedot, menjadi tipis sekali. Napas keempat orang itu dirasakan menjadi sesak, mereka kekurangan gas udara, udara yang sangat tipis itu tidak cukup untuk digunakan bernafas oleh empat orang, walau dengan tenaga-tenaga dalam yang luar biasa, toh mereka harus bernafas. Dan napas ini sangat dibutuhkan sekali. Dengan terengah-engah hatai berkata, mari kita dorong terus, sepuluh tombak lagi. Pasti kita berhasil, Aiea berkata, mungkinkah kau bisa bertahan terus-menerus di dalam hawa udara hampa yang seperti ini? Keadaan ini memang sulit bagi mereka membiarkan cairan Mas Murni itu jatuh ke bawah, pasti mereka tergencet dan mati, mendorongnya ke atas, hawa udara menjadi tipis, hingga mereka sulit bernapas. Tapi ini hanya jalan satu-satunya, mau tidak mau, mereka harus menyingkirkan Mas Murni itu. Otot-otot Cahiea mulai berkembung keluar, menandakan betapa kuat tenaga yang dikerahkan olehnya. Napas Hoa Cahiei tersengal-sengal, di antara keempat orang itu Hoa Tielah yang mempunyai tenaga dalam terendah. Wajah In Hei Hang menjadi pucat pasi matang biru, terlalu banyak tenaga yang dikerahkan hampir ia sulit bernapas. Sutuian memperhatikan keadaan-keadaan dari ketiga rekannya, tenaga dalamnya berputar secara teratur, perlahan demi perlahan, napasnya agak memburu, tapi ia di antara keempat orang tadi, kedudukannya lah yang terbaik. Tenaga dan ilmu-ilmu dari apa yang dipelajari digunakan semua. Terbayang kembali pelajaran-pelajaran yang jarang digunakan. Kini wajarlah rasanya untuk diperlihatkan di tempat itu, hati Sutu. Yang tergerak tiba-tiba saja ia mengeluarkan pekikan panjang, pedangnya yang menekan cairan mas murni yang membeku itu digerakan, berputar mengorek sedikit. Semakin lama semakin besar, terjadi hujan emas, percikan-percikan lelatu api mas itu berterbangan kemana-mana, in hei hong, hoa tai, tai i eia menjadi kaget, mereka harus mengerahkan sebagian tenaga dalam menghindari percikan-percikan lelatu mas murni tadi. Semakin lama, Sutu yan semakin segar, pedangnya bergerak, semakin cepat, ia membuat lubang, dan lubang itu telah mulai membesar, semakin lama semakin besar. Hai hoa tai membentak. Apa yang kau lakukan? Tapi tak iya sudah mengetahui apa yang harus dilakukan olehnya, mengikuti gerakan sutu yan, ia pun membuat lubang, cairan-cairan mas murni yang membeku itu, dicongkelnya sedikit demi sedikit, berguguran jatuh ke belakang. Hati in hei hong dan hoa tai juga mulai bergerak, kini mereka mendapat Caroline bagaimana untuk melenyapkan tekanan-tekanan dari cairan mas murni itu. Empat pedang dari empat jago istimewa kelas satu, menggerakkan senjata mereka, sedikit demi sedikit. Tapi pasti sekali, mas-mas murni itu dikesampingkan tertumpuk di belakang mereka. Desentuhnya satu persatu, dan kini mereka hendak menembus mas murni itu membuat lubang jalan maut. Tekanan mas murni dari atas sudah tidak ada, mungkin terjadi perubahan mungkin pula kehabisan bahan. Karena itulah, dengan penuh kebebasan keempat pedang tadi bergerak langsung maju ke depan, mudah sekali, walau dengan baju berlubang, terkena percikan-percikan mas murni yang panas, mereka pun menerobos terus. Teres, akhirnya Sutuyan membuat toblosan terakhir, dan udara dingin dari atas mengalir masuk, ia berhasil menembus pertahanan mas murni yang terakhir di atas. Adanya lubang yang kecil itu sudah cukup untuk menangkap suara-suara yang ada di atas, terdengar riuh rendah lolongan serigala, bagaikan menghadapi hutan yang penuh dengan binatang-binatang. Pedang Sutuyan, Hoa Tai, dan In Hei Hang dan Ta'i Ea bekerja semakin hebat, dan akhirnya mereka berhasil membuat lubang, masing-masing mencelat keluar dan bawah lorong rahasia itu. Suara lolongan-lolongan serigala masih terdengar jelas, selalu dan di antaranya terdengar jelas lolongan panjang yang nyaring dari seseorang. Hati Sutuyan sangat girang, itulah suara si anak serigala Lipin. Betul saja, seseorang yang menunggang kuda maju ke arah mereka, penunggangnya adalah Lipin. Si anak serigala Lipin menghampiri Sutuyan, merangkul keras tubuh kawan itu, dengan girang ia berteriak. Bagus, kau tidak menderita sesuatu apa, dengan penuh syukur dan terima kasih Sutuyan berkata. Saudara Lipin, terima kasih kepada bantuanmu. Kini Sutuyan mengerti mengapa tekanan cairan emas murni, mengapa tidak memberat lagi, ternyata di atas mereka, Lipin telah datang dengan pasukan serigalanya, sehingga menghancurkan tipu jahat dari biarawati jaya. Karena tidak adanya lemparan-lemparan cairan emas murni dari atas, maka Sutuyan berempat bisa berhasil keluar dengan bebas. Mudah saja dibayangkan bila mana tidak ada Lipin di tempat itu, walau Sutuyan berhasil membuat lubang yang cukup untuk mereka keluar, mungkinkah bisa menerjang lemparan cairan emas murni yang panas? Tentu saja tidak mungkin. Cairan emas murni itu sangat panas sekali, daya bekunya rendah bagaimana mereka bisa mengelakan. Lipin memandang ke arah empat orang yang berada di tempat ini, ia berkata kepada Sutuyan. Pendekar Raja Wali Mas Kiai yang memberitahukan kepadaku, ia meminta bantuanku agar bisa menolongmu. Dan betul-betul aku berhasil menolongmu. Tapi mereka telah melarikan diri. Yang diartikan mereka oleh si anak Serigala Lipin adalah orang-orang Biarawati Jaya. Memandang kepada Lipin, Sutuyan mengajukan pertanyaan. Kau melihat Ier Honeng. Kukira telah dibawa oleh mereka, berkata Lipin. Biarawati-Biarawati itu terlalu licin, Serigala-Serigalaku itu bisa dihilangkannya juga. Di sekitar tempat itu, masih terdengar lolongan-lolongan Serigala yang panjang melengking-lengking, sangat rajam sekali, ganas sekali cukup membangkitkan bulu Roma. Saudara Sutuyan berkata Lipin. Legakan hatimu, pasukan Serigalaku telah mengurung sekitar tempat ini, hendak ku coba, bagaimana mereka bisa meloloskan diri. Hoa Tai dan Hei Hang saling pandang, mereka menyerah karena membiarkan si biru terbang kembali, bila mana ada bantuan Raja Wali Sakti dari Tong Hei itu, tentu lebih mudah menguasai posisi di sini. Golongan Biarawati Jaya telah memperhitungkan sesuatu, di luar dugaan mereka tidak bisa membentur kekuatan pasukan Serigala yang dibawa oleh Lipin. Mereka ketemu batunya. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara lolongan Serigala yang lebih galak, lebih panjang. Lipin berteriak girang, dia berkata kepada Sotoyan. Ada berita, mari kita ke sana, ku kira Ie Hang yang berada di tempat itu. Mengikuti datangnya arah suara lolongan Serigala tadi, Lipin mengajak Sotoyan ke tempat itu. Lima jago silat kelas satu menggerakkan tubuh mereka, Serigala-Serigala yang berada di sekitar itu menyingkirkan diri, mereka membawakan sikap yang hormat kepada Lipin, si anak Serigala Lipin adalah pemimpin mereka. Pemimpin manusia yang mempunyai kecerdikan otak melebih binatang. Akhirnya Lipin berhenti di bawah sebuah pohon besar, di bawah pohon ini terdapat seekor Serigala yang sangat besar, terjadi saling sahut-sahutan di dalam bahasa binatang, Lipin dan Serigala besar itu melolong sekian saat dan mengertilah apa yang telah terjadi. Lipin memandang ke arah Sotoyan kemudian berkata, ia mengatakan bahwa di atas pohon ini masih ada orang. Hati Sotoyan berdebar-debar. Mungkinkah Ie Honeng? Tapi belum tentu, mungkin juga orang-orang dari golongan Darawati Jaya? Sotoyan, Aiea, Inhei Hong, Hoatai dan Lipin memperhatikan pohon besar di depan mereka. Lihat, tiba-tiba Sotoyan berteriak. Lihat, tiba-tiba Sotoyan berteriak.